Hai semua, ketemu lagi di channel Youtube Atanauval Di video kali ini, Mamata mau buat jenil pandan Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen, channel Youtube Atanauval Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Di sini, saya sudah siapkan 250 gram kelapa parut Ambil bagian putihnya saja Masukkan setengah sendok teh garam Saya gunakan kelapa parut setengah tua Aduk hingga tercampur rata Masukkan satu lembar daun pandan Kukus sekitar 10 menit Tujuannya dikukus supaya kelapanya enggak gampang basi Setelah 10 menit dikukus Buka tutup kukusan Ini diaduk lagi hingga tercampur rata Lalu angkat dan keluarkan kelapa dari kukusan Kelapanya disisikan dulu Siapkan panci Masukkan 225 gram gula merah Sebelumnya gulanya sudah diiris kecil-kecil Supaya lebih cepat larut Masukkan 1 sendok makan gula pasir 150 ml air putih 1 lembar daun pandan 1,4 sendok teh garam Masak hingga mendidih dan gulanya larut Gunakan api sedang Sambil diaduk sesekali Agar bagian bawahnya enggak mudah gosong Setelah gulanya larut dan mendidih seperti ini Lanjut masak sebentar lagi sekitar 5 menit Supaya gulanya ini lebih kental Matikan api kompornya Lalu ini didiamkan hingga dingin Siapkan panci Masukkan 125 gram tepung beras Setengah sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir 100 ml jus pandan Kalau enggak ada jus pandan boleh pakai pasta pandan 275 ml santan kekentalan sedang Aduk hingga tercampur rata Sampai adonannya halus, licin, dan enggak ada bahan yang bergumpal Jika dirasa warnanya kurang terang Boleh tambahkan pasta pandan Atau pewarna makanan warna hijau secukupnya Ini saya tambahkan pasta pandan setengah sendok teh Lanjut aduk hingga tercampur rata Kemudian ini dimasak hingga menyatu Gunakan api sedang sambil terus diaduk Supaya bagian bawahnya enggak mudah gosong Nah ini adonannya udah menyatu Airnya udah menyusut Matikan api kompornya Lalu adonannya dibiarkan hingga dingin Adonannya boleh disebar seperti ini Supaya lebih cepat dingin Kalau mau langsung dipindahkan ke wadah lain juga boleh Setelah adonan pandannya dingin Masukkan 200 gram tepung tapioca Uleni hingga adonannya kalis dan tercampur rata Baluri tangan dengan sedikit tepung tapioca Supaya adonannya enggak lengket di tangan Lalu pilih adonan Ini saya pilih enggak terlalu besar Untuk besarnya sesuai selera ya Lalu letakkan di atas wadah yang telah ditaburi tapioca Pilih hingga seluruh adonan habis Nah ini adonannya udah selesai Saya pilih semua Ini siap untuk direbus Didihkan air di dalam panci Masukkan 1 sendok makan minyak goreng Setelah airnya mendidih Masukkan adonan yang telah dipilih ke dalam panci Rebus sehingga adonannya mateng Atau hingga adonannya mengapung semua Gunakan api sedang Setelah adonannya mengapung semua seperti ini Tandanya adonannya udah mateng ya Matikan api kompornya Angkat dan tiriskan cenil Lalu langsung masukkan ke dalam kelapa parut Yang telah dikukus sebelumnya Lalu langsung balurkan cenil ke kelapa parut Supaya cenilnya gak saling menempel Nah ini dia cenil pandannya Hasilnya cantik banget ya Satu resep ini jadinya banyak Seperti ini Sajikan untuk menu berbuka puasa Atau buat camilan di rumah Atau buat ide jualan Ini rasanya enak banget ya Saya mau cobain cenil pandannya Siram dengan kuah gula merah secukupnya Setelah dingin Larutan gula merahnya ini akan lebih mengental Kelihatan ini dari potongannya berasa Cenilnya lembut banget Warnanya bagus Ini dia bagian dalamnya Bismillah Rasanya enak banget Cenilnya ini lembut, legit, kenyal dan gurih Dikasih kuah gula merah Rasanya enak banget ya Manisnya pas Cenilnya lembut banget ya Gak keras Gak buat sakit gigi, buatnya mudah Cocok buat camilan di rumah Atau buat menu jualan Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.